Yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas atau GSSI resmi medalkan program Pasukan Gerakan Bersih atau Pas Geber di Naeta Kagiatan, anu dilakonan di Taman Segitiga Bagus Rangin, Kota Bandung Pesabtu Isuk-Isukteh, dipedalkan OG Modul Pas Geber, anu mengerupak rangkaian di Naeta Program. Pesabtu Isuk-Isukteh, anu mengerupak rangkaian di Naeta Kagiatan, anu mengerupak rangkaian di Naeta Kagiatan, anu mengerupak rangkaian di Naeta Kagiatan. Dimimitian kucara ngawanohken sumanget kang pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Eta program teh diwabuganku selasaiji modul, salaku selasaiji padoman, anu satu luina disebut modul Pas Geber. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Kamalia Purbani, anu jadi wawakil wali kota Bandung ODDM Dania, ngarojong turtang apresiasi program anu diciptakan ku GSSI. Eta GSSI bisa ngarubah selasaiji lelawak anu gegeku pangesina di Bandung kiwari jadi lelawak anu lewi merna. Karena ini digagas oleh GSSI, gerakan semangat selalu ikhlas, dari pemerintah kota Bandung tentunya sangat menyambut baik. Di launchingnya sebuah modul kalau saya lihat ya, yang namanya pasukan gerakan bersih. GSSI ini sudah cukup dikenal kiprahnya, dengan keberhasilannya menata kawasan kumuh di Cibinut, kawasan padat maksud saya. Itu menjadi kawasan yang cukup tertata, masyarakatnya meningkat kepeduliannya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, terutama urusan lingkungan. Sehingga ketika launching pasukan gerakan bersih ini, saya tidak meragukan lagi. Ketua Yayasan GSSI Tini Martini Tarpan Ngecesgen, Eta pas geber teh dimimitian tina ayana sawatarawar ga anupaduli kana atikan jeng lingkungan. Eta modul teh didedikasikan pikin berudak turta mawa pangaruh gede tina gerakan kang pisman kana kebersihan lingkungan. Awal tujuannya dibuatnya modul ini adalah sebetulnya kami adalah orang-orang yang greget dengan dunia pendidikan dan dunia lingkungan. Nah bagaimana kami bisa mengkolaborasikan antara lingkungan, pendidikan, dan literasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian juga kami pengen memperbesar dampak dari gerakan kang pisman ini. Sajaroling kitu pihak Bioparma ngarojongkan etap program anudikokolaken ku Yayasan GSSI. Bangnak kitu pas geber kacidaraket najeng program pamarenta pusir. Dunia usaha PT Bioparma salah satu BUMN tentu ini menjadi program pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harapannya tentunya lingkungan kita ini harus bisa mengurangi sampah. Satu tas resmi dipedahkan pas geber baka ngambahka sakola-sakola dasar di kota Bandung, boh nyorang kagiatan jeng barudak, boh mere pelatihan modul pas geber pikin guru-guru. Dipiharap etap program jeng modul T bisa dirasakan OGEKU guru-guru katut barudak sakola dasar di luar kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV